Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan akan mengambil sikap tegas jika masih terjadi perpeloncoan terhadap pelajar maupun mahasiswa baru di saat melakukan masa orientasi siswa. Seperti misalnya akan memberhentikan kepala sekolah jika masih terjadi perpeloncoan. Anies juga mengaku sudah mengeluarkan surat edaran kepada Pemda untuk melarang perpeloncoan, pelecehan, kekerasan siswa baru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 tahun 2014. Ini adalah surat edaran dari Menteri Pendidikan kepada Gubernur, Wali Kota, Wali Kota, karena Guru, Kepala Sekolah adalah pegawai Pemda. Jadi kita meminta kepada seluruh Gubernur, Wali Kota, jangan mendiamkan bila terjadi pelanggaran di Kepala Sekolah. Karena aturannya sudah ada, Peraturan Menteri Pendidikan No. 55 tahun 2014 itu melarang perpeloncoan, melarang pelecehan, kekerasan terhadap siswa baru. Karena itu bila ada Kepala Sekolah yang membiarkan, bahkan terlibat dalam proses, ganti saja. Karena kita membutuhkan sekolah yang memanusiakan. Kalau ada sekolah yang justru si kami tidak memanusiakan, maka tak usah dia mengelola sekolah. Dan itu tegas di dalam surat edaran kemarin, supaya jangan dibiarkan. Ini praktek tahunan. Dan kenapa terjadi? Aturannya ada, tapi kalau melanggar didiamkan. .go.id masyarakat.